Selamat datang ke Info Sensasi Channel. Sila pertumbangkan, like, komen, dan subscribe. Pengacara dan selebriti media sosial Nur Nilova bersyukur inisiatifnya menganjurkan majlis ilmu diterima baik golongan artis yang ingin memperbaiki kelemahan diri. Nilova berkata menurusi penganjuran majlis seperti itu, golongan selebriti lebih bebas bertanyakan soalan, sekaligus memudahkan mereka memahami dan melengkapkan diri dengan ilmu agama. Saya faham sebagai insan yang dikenali kalau menghadiri majlis ilmu yang turut disertai orang ramai. Mungkin ada yang segan bertanyakan soalan, barangkali juga malu karena kekurangan atau lemah dari aspek ilmu agama. Melihat orang lain pandai membaca Al-Quran dan berpengetahuan tentang hadis mungkin membuatkan mereka merasa rendah diri. Perasaan itu menyebabkan ada yang kurang bersemangat untuk menyertai majlis ilmu lagi. Kebetulan saya ada pasukan yang boleh menganjurkan majlis dan mencari hikmat pencerama atau salahnya saya buat khas untuk rakan artis katanya. Ditemui pada majlis pelancaran kutipan dana di aplikasi The North. Nilofa berkata, dia bergembira apabila usahanya itu sentiasa mendapat permintaan daripada rakan artis. Belum sempat saya mengajak mereka terlebih dahulu memberi tahu berminat untuk menyertainya. Mereka sangat seronok dan itu bermakna misi kami tercapai. Saya mesej dan hantar sendiri jemputan kepada rakan artis karena mahu mereka berasa dekat dan tidak segan katanya. Nilofa juga tidak menolak kemungkinan akan membuka majlis ilmu kepada kelompok yang lebih besar, khususnya kepada peminat dan mereka yang berminat menyertainya. Dia juga merancang untuk mengadakan majlis ilmu melibatkan pasangan suami istri selebriti. Saya terfikir kalau ada kemampuan, mengapa tidak menganjurkannya dalam skop yang lebih besar. Saya cadang nak buat untuk orang ramai pula. Tidak perlu bayar, malah sesiapa saja boleh menyertainya katanya.